Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara install aplikasi di Windows 10 Langsung saja Pertama-tama kita koneksikan terlebih dahulu internetnya ya teman-teman Kita klik connect Terlihat ya teman-teman sudah terkoneksi Selanjutnya kita buka Microsoft EDGE Caranya double click Selanjutnya kita ketikkan keyword di pencarian Yaitu Chrome Kemudian enter Selanjutnya Google Chrome dari situs resminya google.com Kita klik Selanjutnya kita klik download Chrome Terlihat ya teman-teman Setup Google Chrome sudah terdownload Selanjutnya kita buka Caranya kita klik kanan Kemudian open file Kemudian yes Selanjutnya browser Microsoft EDGE kita close saja ya teman-teman Setelah selesai installasi Selanjutnya kita konfigurasi Google Chrome Caranya kita klik down sign in Nah karena disini Google Chrome ingin saya jadikan browser default Maka disini kita klik set as default ya teman-teman Selanjutnya untuk web browser kita ubah ya teman-teman Caranya Microsoft EDGE kita klik Selanjutnya kita pilih Google Chrome Kemudian sweet anyway Selanjutnya setting kita close Selanjutnya kita klik more Kemudian got it Selanjutnya Google Chrome kita maximize Selanjutnya kita download Adobe Reader ya teman-teman Yang fungsinya untuk membaca PDF Caranya kita ketikan keyword di pencarian Yaitu Adobe Reader Kemudian enter Selanjutnya download Adobe Acrobat Reader Dari situs resminya Adobe.com kita klik Selanjutnya download Acrobat Reader kita klik Terlihat ya teman-teman Sudah terdownload Selanjutnya kita buka Caranya kita klik kanan Kemudian open Kemudian yes Selanjutnya Google Chrome kita close ya teman-teman Selanjutnya kita tunggu saja proses download dan instalasinya ya Nah disini terlihat ya teman-teman Untuk antivirus MCAV security secara otomatis juga sudah terinstall ya Selanjutnya kita klik finish Nah apabila tampil browser seperti ini kita close saja ya teman-teman Nah disini terlihat ya teman-teman Untuk Adobe Acrobat Reader sudah terinstall ya Selanjutnya kita close Nah bagi teman-teman yang ingin menginstall aplikasi sosial media Kita bisa download di Microsoft Store ya teman-teman Caranya kita ketikan keyword di pencarian Yaitu store Selanjutnya Microsoft Store kita klik Selanjutnya di Microsoft Store kita cari aplikasi yang mau kita install ya teman-teman Caranya kita klik search Kemudian kita ketikan keyword aplikasi yang akan kita install ya Disini sebagai contoh Instagram Kemudian enter Selanjutnya aplikasi Instagram kita klik Selanjutnya kita klik get Nah apabila tampil seperti ini kita klik no thanks ya teman-teman Maka secara otomatis aplikasi Instagram akan terdownload dan juga terinstall ya teman-teman Nah apabila sudah tampilan seperti ini Artinya sudah selesai ya Selanjutnya disini saya akan menginstall aplikasi WhatsApp ya teman-teman Jadi di search atau pencarian kita ketikan WhatsApp Nah apabila aplikasinya sudah tampil seperti ini Kita bisa langsung klik ya teman-teman Selanjutnya kita klik get Nah apabila tampil seperti ini kita klik no thanks ya teman-teman Maka secara otomatis aplikasi WhatsApp akan terdownload dan juga terinstall ya Nah apabila sudah tampilan seperti ini Artinya sudah selesai ya teman-teman Selanjutnya Microsoft Store kita klik no thanks ya Selanjutnya kita tampilkan shortcut aplikasi yang kita download dari Microsoft Store ya teman-teman Caranya kita ketikan keyword di pencarian Yaitu run Selanjutnya run kita klik Selanjutnya di run kita ketikan perintah ya teman-teman Yaitu sel.2.apps folder Kemudian ok Selanjutnya kita scroll ke bawah Selanjutnya Instagram kita klik kanan Kemudian create shortcut Kemudian yes Terlihat ya teman-teman Shotcut Instagram sudah tampil di desktop Selanjutnya kita cari WhatsApp Caranya WhatsApp kita klik kanan Kemudian create shortcut Kemudian yes Terlihat ya teman-teman Shotcut WhatsApp sudah tampil di desktop Selanjutnya kita close Selanjutnya teman-teman silahkan install sendiri aplikasi berbayar seperti Photoshop Microsoft Office Dan aplikasi lain sesuai kebutuhan teman-teman ya Selanjutnya teman-teman silahkan ikuti tutorial cara menonaktifkan otomatis update di Windows 10 Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya Sekian ya teman-teman Cara install aplikasi di Windows 10 Semoga bermanfaat Akhiru kalam Wabilahi Taufiq Balidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.